Intro Hai guys, aku Aizainal Di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian Atau mau buat video tentang My Agnes Story Jadi aku mau ceritain pengalaman aku Selama berjerawat kemarin Aku mau ngasih tau ke kalian Dari pertama kali aku ngejerawatan Sampai kenapa aku bisa jerawatan Sama perjuangan aku ngelawan jerawat Terus pake produk-produk apa sih yang menyebabkan jerawat Terus kayak Perjuangan aku tuh pake produk-produk apa aja Sampai bisa di detik ini Di sekarang ini Muka aku udah lumayan hilang Dari jerawat dan ini tinggal bekas-bekasnya aja Tonton video ini Sampai habis ya Nah guys, jadi sebelumnya aku mau ngasih tau Dulu ke kalian, kalo wajah aku tuh Berminyak Jadi mungkin itu salah satu faktor Kenapa aku gampang jerawatan juga Tapi pas jaman aku Sekolah sampe kuliah Aku bener-bener gak jerawatan Kalaupun jerawat tuh kayak nimbul Satu dua itu kalo mau hide Dan itu pun jarang banget Aku nimbul kayak Mau hide tuh udah Apa? Mau hide tuh ada jerawat gitu Itu juga jarang banget Ya, karena Pas lagi jaman sekolah Sama kuliah itu Aku bener-bener gak pake skincare Sama sekali Sampai muka aku tuh Hitam banget Gosong karena aku juga gak kenal sama sunscreen Nah, paling juga aku tuh Perawatannya pada jaman itu tuh Aku cuman cuci muka doang Taunya cuman sabun cuci muka Sama Bedaknya juga bedak tabur gitu Nah Terus Semenjak aku udah kerja Ceritanya Jadi kan Kalo kerja itu kan Pasti kita dapet uang kan Kayak terus Aku tuh mikir mau perawatan gitu Karena temen-temen di tempat kerjaan aku tuh Bener-bener kayak Mulus-mulus lah gitu Mukanya gitu Kayak aku tuh minder aja gitu Jadi akhirnya aku mencoba untuk Cari-cari skincare gitu Cuman Salahnya aku Pas pertama kali aku Cari-cari skincare itu Aku pake skincare yang abal-abal Nah Itu bener-bener kesalahan terbesar aku Karena aku gak Apa Gak Bener-bener nyari tau Skincare yang baik dan bener tuh Kayak gimana Karena aku dulu tuh Bener-bener Kurang informasi gitu Karena aku juga gak terlalu Ngeh Untuk nonton di youtube gitu Kan pasti kan banyak lah ya Yang tutorial-tutorial gitu Untuk ngasih tau Skincare yang baik dan benar Nah jadi waktu itu tuh Aku Dikenalin Salah satu skincare abal-abal Sama temen SMP aku Jujur emang dia pake juga Katanya dia Terus udah gitu Dia emang dari sejak SMP itu Emang mukanya tuh udah mulus putih Dan dia bilang tuh Dia pake produk itu dari sejak SMP Wah gila sih Gue gak nyangka banget gitu kan Nah terus Yaudah akhirnya Hasil aku pake Dan pertama kali aku pake Produk abal-abal itu Muka aku tuh kayak Merah Gatel Kalian tau gak sih Kayak Bentol Itu di semuka gitu Kayak Sumpah aku Bener-bener gak Nyangka banget itu Karena Pas Waktu aku lagi pake skincare itu Aku tuh makan Ikan tongkol deh Kayaknya gitu Terus kayak langsung gatel gitu Sampai keleherkan Kan aku kalo skincare-nya pake keleherkan ya Terus kayak aku mikir Ini gak cocok kali ya Ternyata memang Kata temen aku Itu memang Reaksi awalnya gitu Gila gak sih Reaksi awalnya aja Udah gatel Merah Terus aku Disuruh yaudah Coba pake lagi gitu Semakin lama aku pake Yaudah Ternyata Bener-bener hasilnya memang bagus Nanti aku bakalan Kasih liat fotonya Bener-bener putih Tapi putihnya itu Gak yang putih Kayak mayat gitu loh Atau Kayak putih Belang bener-bener Kayak jauh banget Dari kulit asli aku Dan Kayak putih yaudah Kayak putih aja Cerah gitu Gak ada noda-noda Sedikit pun Di wajah aku Nah Sampai gak ada jerawat juga Kayak ya Oke lah Ada jerawat Kalo mau dapet doang Udah Terus aku abis Kayaknya setahunan deh Pake itu Terus aku mikir Semakin kesini Makin Aku gak mau buta informasi Juga kan Terus kayak aku Cari-cari tau skincare gitu Kayak aku ngerasa Ini gak bagus nih Gitu kan Akhirnya aku coba-coba Pake skincare yang ternama Kayak Contohnya Setelah dari situ Aku Stop Tapi aku tetep pake Fair and Lovely Dan itu masih Bener-bener kayak Gak ada pengaruh apa-apa Dan masih oke-oke aja Aman-aman aja Nah Setelah aku mikir Kalo Fair and Lovely Ini kan untuk siang doang Dan untuk malamnya Aku tuh butuh krim malam kan Sampai akhirnya aku buat video ini Aku review Safi Dan itu bener-bener aku Pure Menurut pribadi aku Yang aku udah pake Aku gak menjelek-jelekan brandnya Mungkin Kesalahan dari aku itu Aku gak nyari tau Produk apa sih Bahan-bahan apa sih Yang gak cocok di aku Jadi kayak namanya juga Baru-baru cari skincare yang baik Itu maksudnya yang Yang bakalan cocok di aku Jadi kayak aku coba-coba gitu Dan aku nanya ke Mbak-mbahnya juga Emang yang biru tuh cocok Buat aku yang kulit berminyak Makanya aku ambil Jadi Ya bukan salah aku dong Karena aku gak ngerti skincare Terus dikasih tau Yang biru itu Untuk berminyak juga bisa Jadi yaudah Aku pake Dan reaksinya Kalian bisa Tonton aja videonya Mungkin emang agak berlibat Karena aku Memang Masih baru-baru pemula ya guys Jadi kayak aku Cuman pure Menceritakan aja Aku sama sekali Gak nyalahin produknya Cuman aku menyalahkan diri Aku sendiri Aku Gak cari tau Lebih lanjut Bahan-bahan yang Gak cocok di aku Tuh apa gitu Nah setelah dari situ Mulai muncullah Jerawat-jerawat Yang menurut aku tuh Bandel banget gitu kan Terus Setelah aku stop pun Jerawatnya masih tetep banyak Dan Aku sampe ganti-ganti Skincare juga Gak ngaruh Sampai aku dari Saffi itu Aku ganti Ke Wardah Dan aku juga udah Apa Buat video review-nya juga Dan di Wardah juga Itu kan karena White secret ya Dan aku juga Buta informasi juga Masih belum Mencari lebih dalam Kalau emang lagi jerawatan tuh Emang harus sembuhin jerawatnya dulu Jangan dulu pakai yang whitening Karena kalau misalnya pakai whitening tuh Gak akan ngaruh Karena jerawatnya masih Jangan akan tetep ada Kayak gitu Dan aku pun pakai yang Wardah itu Emang gak ngaruh juga Maksudnya gak terlalu mencerahkan juga ya Biasa aja gitu Cuman Alhamdulillahnya itu Gak nambah jerawat Jadi kayak menurut aku Ya oke lah gitu Nah setelah itu Aku udah mulai Kayak coba-coba Aku Lihat Apa namanya Aku buat juga videonya Aku tuh lihat Racun dari TikTok Ada serum yang Buat jerawat gitu Dia tuh Scarlet gitu Nah kan Aku Pakai tuh Selama 2 minggu Emang bener-bener ngaruh banget Eh maaf Aku pakai itu Bener-bener kayak ngaruh banget Terus kayak Setelah itu Karena itu kan Cuman serum gitu Aku mikirnya kan Terus aku mencoba Untuk pakai MS Glow Pada saat itu MS Glow Yang basic Dan bener-bener kayak Aku ngerasa Pakai MS Glow Itu emang Bener-bener kayak Kelihatan banget Apalagi yang Day creamnya itu Bener-bener kayak Foundation Semi foundation Gitu gak sih kayak Ya aku gak tau sebutannya Gitu Kayak pokoknya bisa mencerahkan Gitu lah Pokoknya Si bekas jerawat aku Juga mulai-mulai Ilang Cepet banget Ilangnya gitu Cuman Kesalahan aku juga Kenapa jerawat aku Gak sembuh-sembuh Dan malah makin banyak Aku bakal kasih Lihat fotonya Dan malah makin banyak Dan susah sembuh Dan gede-gede banget Dan itu kayaknya Di dalamnya tuh Banyak banget Nanah gitu Karena aku pakai MS Glow Masih dicampur Sama serum Scarlet Ya mungkin Di dalamnya itu Bahannya bagus Untuk yang berjerawat Gitu kan Cuman ada Bahan-bahan Yang memang gak boleh Disatuin Terus aku juga Mungkin Harusnya itu Pake yang satu serangkaian Gitu loh Cuman karena mungkin Aku udah terlanjur Beli Scarlet Jadi kayak Sayang gak sih Gitu Jadi aku coba-coba Nah setelah itu Aku pun konsultasi Sama agen Scarlet Sama agen MS Glow Katanya Jangan dicampur Nah oke lah Gitu Niatnya aku mau belanja Di dia kan Mau beli Apa serangkaiannya juga Cuman Karena aku ngerasa Gak nyaman sama wajah aku Dengan jerawat yang gede-gede Kayak gitu Akhirnya aku Memutuskan untuk Pergi ke kliniknya MS Glow Guys Jadi kayak Aku gak menyalahkan Semua produk yang Udah aku pakai Cuman aku menyalahkan Diri aku sendiri Kesalahan aku sendiri Gitu Sampai akhirnya aku Memutuskan untuk Pakai MS Glow Aku gak tau kenapa ya Aku padahal Kalau misalnya Salah satu Apapun lah Salah satu produk Atau apapun Selain produk kecantikan Yang menurut aku Udah kecewa gitu Aku pasti bakal Langsung ngejudge Ih ini Pasti gue gara-gara Pakai ini nih Pasti gara-gara Barang ini nih Gue jadi begini-begini Gitu Tapi Gak tau kenapa Emang yakin Aku udah buat Mau pakai MS Glow Gitu kan Kayak Ditambah lagi Brand ambasadornya juga kan Udah ternama gitu Jadi kayak aku Makin yakin aja Sama itu Dan waktu itu Ada MS Glow Baru banget buka Di Bekasi Dan yaudah Deket gitu Aku ngajak temen aku Akhirnya kita Kesana Tapi aku pas pertama dateng Gak langsung di treatment Gak Karena lagi full Bener-bener kayak full banget Gitu yang di Bekasi Nah terus kayak aku Cuman dikasih Produknya aja Si MS Glow nih Jadi kalo misalnya MS Glow Kalo kalian udah tau MS Glow Yang beli di Agen Itu warnanya kan Warna silver ya guys Nah kalo misalkan Aku Kalo misalkan kita perawatan Di Atau konsultasi Ke dokternya Di klinik MS Glow Kita tuh pasti Bakalan dikasih yang putih Ini Dan ini itu Yang premium guys Krim premium Premiumnya gitu Tuh Akne premium Keliatan gak sih Sandok akne Kayak gitu Jadi ini day cream Sama night creamnya Dan ini si Toner aknenya juga Warna putih Jadi aku tuh dikasih yang Apa yang premium Jadi sebelum aku Treatment pun Aku udah dikasih yang premium Karena mungkin udah ngeliat Kondisi wajah aku Terus kalo kata dokternya Sih gini Kayaknya ini ada alergi juga Cuman aku mikir Alergi apa gitu Kayak aku Kan alergi cuman Sama udang doang Udang itu juga Kayak udang rebon gitu loh Tapi aku gak pernah makan itu Udah cuman itu doang Dan aku gak tau Semakin banyak ya Mungkin karena Skin care yang aku bilang Aku campur-campur itu ya guys Nah jadi kayak Sedikitnya sehat buat kalian nih Kalo mau pake skin care Kalo misalkan kalian Belum ngerti ngerti banget Mendingan pake yang satu serangkaian Nah aku juga kayak Ngerasa cemburu gitu Kayak kok orang bisa Pake skin care yang beda-beda Kayak tonernya dari apa Sebun cuci buka dari apa Tapi Mulus banget gitu Ya mungkin mereka udah tau gitu Kondisi kulit mereka Dan Cocok atau enggaknya Bahan-bahan yang ada di dalamnya Jadi makanya Apa Ngaruh gitu di dia Kalo misalnya aku kan Kayak cuman pengen-pengen aja Tapi aku gak nyari tau dulu gitu Bahannya Bagus gak nih Untuk di kulit aku Kayak gitu Nah akhirnya Aku untuk pertemuan yang kedua Pas Krim aku udah habis Itu aku langsung treatment Dan bener-bener kayak Pertama kali treatment itu Parah sih Sakit banget Sumpah Awalnya tuh kayak cuman Diambilin komedo gitu Kayak yaudah Cuman kayak Dicubit-cubit Kayak Digigit semut Tau gak sih Semut rang-rang Nah terus kayak Lama-lama Pas sama dokternya Ditanganin yang Untuk mecah-mecahin Si jerawat yang Ada nanahnya itu Yang gede-gede itu Bener-bener ya Allah Sakit banget Tapi kata dokternya Emang salut sama aku Karena aku tuh gak Nangis sih ya Mungkin cuman gak Gak kayak trek-trek Atau Kayaknya sih gak ada juga Emang lahirin trek-trek Terus kayak Maksudnya gak nyerah gitu Kayak Udah gitu enak banget Dokternya tuh kayak Njemangatin terus Kayak Kalau setiap mau nusuk Si jerawat aku tuh Kayak minta maaf mulu gitu Maaf ya Maaf ya gitu Terus Ya udah ngasih Semangat gitu Kayak supaya cantik Masa ya udah Mahal-mahal banget Tapi malah gak ada reaksinya Dan dokternya itu Tuh bener-bener kayak Pokoknya saya jamin Satu kali treatment tuh Bakalan bagus Kayak gitu Maksudnya jerawatnya ilang Terus aku juga Dikasih obat daungnya Obat daungnya Ada yang 14 hari Sama ada yang Ya pokoknya Paling lamanya itu 14 hari Dan aku bener-bener kayak Tekad banget Pengen cepet-cepet sembuh Aku gak pernah telat Sama sekali Dan di treatment yang kedua kalinya Pertemuan yang kedua kalinya Sama dokternya Itu bener-bener kayak Oh bagus nih Udah bagus Cuma tinggal ngilangin Bekasnya aja Tapi aku tetep treatment kan Cuma Gak dikasih obat gitu Dan treatmentnya itu juga Sama seperti biasa Cuma udah gak banyak Karena pas di treatment yang pertama Dibilangin ini gak bisa semua nih Karena Takutnya sakit gitu Ada yang di bagian yang sakit gitu Akhirnya Dibersihin nih treatment yang kedua Alhamdulillah juga Dikasih krimnya juga Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Ini ya Wajah aku jadi sembuh Dari jerawat guys Cuma tinggal bekas-bekasnya aja tuh Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh tinggal bekasnya doang Gak ada bener-bener kayak Benjolan Jerawatnya gitu Dan ini aku cuma pake day creamnya Day creamnya itu Sebenernya itu sunblocknya Sama pake bedak tabur doang Bedak mask Tuh kalian bisa lihat sendiri Cuma tinggal ngilangin bekasnya doang Tapi by the way Ini aku lagi kayak Nimbol jerawat gitu nih Disini nih Kayak mungkin mau dapet kali ya Tuh Tapi oke lah Gak yang bener-bener Parah banget kayak gitu Nah guys Jadi karena kita dikasihnya yang premium Aku sempet tanya juga Dok boleh gak kalau misalkan Jerawat-jerawat sembuh Aku balik lagi ke basic gitu Emang harganya gak terlalu jauh sih Maksudnya masih Masih hampir sama dengan yang basic Nah kata dokternya boleh Cuma ini sayang Kamu tinggal penyembuhan Maksudnya kayak Sebentar lagi sembuh Gitu kayak bener-bener total sembuh Jadi mendingan pake yang premium dulu aja Katanya Sebenernya kalau mau langsung ganti Juga gak apa-apa Cuma menurut aku sayang aja Kata dokternya gitu Tapi kita tetap dikasih Sabun mukanya Yang luar silver juga Yang biasa ada di basic gitu Kayak gitu guys Nah jadi Aku sekarang Skincare-nya cuman pake Dari MS Glow aja Gitu Dan Saran aku sih buat kalian Kalau misalkan kalian Ada produk yang Membuat wajah kalian breakout Atau apa Kalau misalkan kelamaan itu Menurut aku bukan breakout ya Aku juga awalnya Kalau pake skincare Terus kayak Ada breakout kayak gitu Itu tuh bener-bener Aku tunggu selama dua minggu Kalau masih berlanjut Berarti bukan breakout Berarti ada masalah Di dalam kulit aku Gitu Dan Menurut aku sih Kalau kalian belum paham-paham banget Ya mendingan Beli yang satu serangkaian aja Jadi lebih aman Gitu kan Kalau misalkan Lebih mau lagi Ya boleh Kalau misalkan Kalian mau ke kliniknya langsung Gitu Tapi Ke klinik yang sesuai Kalian percaya aja ya guys Jangan Asal-asalan klinik juga Kalau misalkan kliniknya Abal-abal juga Kan percuma gitu kan Kalian buang-buang Tapi gak ada hasilnya gitu Terus pengalaman aku Selama pake MS Glow juga Pertama kali banget Aku ke klinik itu Aku mikir Bakalan ngelupas Gaya Kayak Kayak Adalah orang yang cerita Pas ke Pertama kali ke klinik Ngelupas Merah kayak gitu Jadi Selama aku pake MS Glow Itu bener-bener kayak Gak ada Ngelupas yang parah Cuman ada yang Ngelupas sedikit banget deh Kayak di bagian sini Sama di bagian pipi deh Kalau gak salah Itu juga Pas aku habis treatment Apa sih Black pill gitu Nah Bener-bener kayak Mantap deh pokoknya Nah oke guys Mungkin segitu dulu aja Cerita tentang Pengalaman aku berjerawat Sampai aku Berjuang lawan jerawat Sampai detik ini Dan makasih banyak Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di like Comment Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya